Di toko kooperasi sekolah, bendahara OSIS membeli 5 buku dan 4 pena Ketua OSIS membeli 4 buku dan 5 pena dengan jenis yang sama Bendahara OSIS harus membayar Rp33.000 Dan Ketua OSIS harus membayar Rp30.000 Jika sekretaris OSIS membeli 2 buku dan 1 pena dengan jenis yang sama Dan ia membayar dengan uang Rp20.000 Maka uang kembalian yang diterimanya adalah Kita lihat dari yang bendahara OSIS terlebih dahulu 5 buku dan 4 pena Kita tulis 5P dan 4P Dengan harga berapa? Harganya adalah Rp33.000 Kemudian Ketua OSIS membeli 4 buku dan 5 pena Kita tulis 4P ditambah 5P Sama dengan Kita peral disini Rp30.000 Kemudian kita jumlahkan Sehingga kita peroleh 5B tambah 4B Dapat 9B Ditambah 4P tambah 5P Dapat 9P Sama dengan 33 tambah 30 Dapat Rp63.000 Kemudian masing-masing kita bagi dengan 9 Sehingga kita peroleh B ditambah P Sama dengan 63 bagi 9 Dapat Rp7.000 Berarti 1 buku dan 1 pena Harganya adalah Rp7.000 Kemudian ditanyakan di soal Adalah Jika harga untuk 2 buku dan 1 pena Yang ditanyakan adalah 2 buku dan 1 pena Yang ini kita pecah menjadi seperti ini B ditambah B ditambah P Nah B tambah P sudah kita peroleh dari sini Yaitu B ditambah berapa? 7 Rp7.000 Nah otomatis kita cari terlebih dahulu Harga untuk 1 bukunya berapa Caranya seperti ini Kita gunakan yang Persamaan yang pertama Yaitu 5B ditambah 4P Sama dengan Rp33.000 Nah 5B kita pecah menjadi B ditambah 4B Ditambah 4P Sama dengan Rp33.000 Nah 4 yang ini kita faktorkan Sehingga kita peroleh seperti ini 4 dalam kurung B ditambah P Sama dengan Rp33.000 Berarti B ditambah B ditambah P nya berapa di sini? Rp7.000 Rp7.000 Kalikan 4 Dapat Rp28.000 Sama dengan Rp33.000 Dengan demikian B adalah Tinggal 33 Kurangi 28 Dapat Rp5.000 Berarti harga 1 bukunya adalah Rp5.000 Dengan demikian Harga 2 buku Tambah P B nya kita substitusi ke sini Berarti tinggal Rp5.000 Ditambah Rp7.000 Berapa ini harganya? Berarti Rp12.000 Dengan demikian Kembaliannya Kita singkat K Itu tinggal Rp20.000 Dikurangi Rp12.000 Itu kembaliannya adalah Sekitar Rp8.000 Jawabannya adalah Yang E Rp5.000